Rombongan Mobil Mewah Paksa Masuk Kawasan Gunung Bromo Sejumlah pria diduga bagian dari rombongan mobil Rubicon dan Land Cruiser memaksa masuk kawasan Gunung Bromo hingga bersih tegang dengan petugas. Seperti yang terlihat dalam video berdurasi 2 menit 39 detik, petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS, mengadang rombongan itu supaya tidak memasuki kawasan Gunung Bromo. Rombongan itu berusaha masuk ke kawasan Bromo melalui Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Namun, rombongan tetap ngotot dengan mengaku mendapat undangan dari gubernur untuk acara fashion show. Ikilah undangan acarakan tanggal 20, kata salah satu di antara pria tersebut. Sementara petugas TNBTS tidak percaya. Sebab menurut petugas TNBTS, acara yang dimaksud baru akan digelar tanggal 3 Desember 2022 mendatang. Lebih lanjut, salah satu petugas menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan survei dan melarang pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke kawasan Bromo. Saya baru saja ngantar sama rekan-rekan orangnya survei masih di bawah dari Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi. Tidak ada yang boleh masuk kecuali ada surat undangan, jelasnya. Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Hubungan Masyarakat pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS, Sarif Hidayat, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian itu terjadi pada Sabtu 19 November 2022. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Udah-udah, bener, bener. Tampil 20 sama acaranya Gubernur ya. Biar dijelaskan. Gitu loh. Makanya kita datang, Pak. Hei-hih, hei-hih, hei-hih. Hei-hih, hei-hih, hei-hih. Tolong, di botol semuanya, di botol. Ayo, Pak. Video, 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 video. Video ini. Botol, botol. Video ini juga. Sampai, jangan, 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 jangan.